Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi bersama saya Rangga Juans Di video kali ini, aku mau berbagi tips and trick Cara membuat alis pengantin yang super duper awet seharian Mudah dan cepat dengan alat dan kosmetik seadanya Buat teman-teman yang penasaran dengan tutorialnya Jangan lupa dong subscribe youtube channel Rangga Juans Dan aktifkan tombol notifikasinya Karena subscribe itu gratis guys Supaya nanti ketika aku upload video terbaru Teman-teman langsung dapet notifikasinya Selamat menonton! Enjoy! Oke guys, sebelumnya ini sudah aku aplikasikan kompleksion Kemudian aku buat ukuran atau patokan untuk pangkal dan ujung alisnya guys Ini aku menggunakan pensil alis pipa yang warnanya coklat Nah ini aku titikin ya di bagian sudut dalamnya guys Diukurnya dari sudut mata bagian dalam Terus kita kasih tanda Kemudian untuk bagian puncaknya Teman-teman bisa diukur dari cuping hidung Ataupun dari tengah bibirnya guys Seperti ini Nah kita kearahin tengah menuju ke arah bola mata guys Ke arah bola mata bagian yang tengahnya guys Kemudian untuk bagian sudut luarnya Ini bisa kita ambil dari cuping hidung Ataupun bagian tengah bibirnya guys Dari bagian tengah bibirnya menuju sudut mata bagian luar seperti ini Kemudian kita arahkan dan kita kasih tanda lagi di sini Setelah itu untuk membuat bingkainya atau membentuk frame-nya Aku menggunakan pensil eyeliner dari Eyesign yang warnanya coklat tua guys Buat teman-teman yang gak punya pensil eyeliner yang warna coklat Kalian bisa pakai pensil eyeliner apa aja ya guys ya Yang penting warnanya coklat dan jangan warna hitam Nah kenapa untuk membingkainya aku menggunakan pensil eyeliner Karena memang beda guys Kalau pakai pensil eyeliner itu langsung nyata bentuknya guys Kemudian bagian sudut atasnya juga aku bingkai guys seperti ini Sehingga membentuk seperti segitiga ya Tapi melengkung sedikit Terus bagian atasnya juga kita bingkai Dan kita gabungkan deh sama bagian ujungnya Ingat pas ngebingkai jangan terlalu besar dulu ya guys ya Karena kalau terlalu besar takutnya ada kekurangan Atau misalnya ada yang keriting-keriting gitu Kita susah banget untuk menambah-nambahnya guys Nah setelah kita bingkai dengan menggunakan pensil eyeliner Kemudian kita rapikan lagi dengan menggunakan pensil alis pipa guys Nah ini kan ada yang kurang-kurang tuh misalnya geradakan Atau misalnya kurang jelas Kita bisa pakai pensil alis pipa guys Kita rapikan Kita arsir-arsir Sampai benar-benar bagian pinggir itu rapih guys Dan aku timpah lagi dengan menggunakan E-Brow Polder guys Atau bisa juga dengan menggunakan E-Shadeau warna coklat Nah buat temen-temen Tergantung selera aja ya Warna alisnya mau yang lebih sharp Ataupun yang lebih tegas Kemudian setelah bagian alisnya terisi dengan sempurna Selanjutnya kita sisir-sisir dengan menggunakan brow wax Kenapa selalu pakai brow wax? Buat temen-temen yang mau hasil bulu alisnya itu tidur Terus alisnya itu mulus, licin, gak ada hambatan apapun Ini kalian bisa pakai brow wax ya guys Nah cara pengaplikasinya temen-temen bisa lihat di video tutorial ini Setelah bulu alisnya bobo Gak ada yang berdiri lagi Barulah kita koreksi dengan menggunakan foundation guys Seperti biasa Aku pakenya cuma pakai foundation dari Naturator Yang setnya 130 untuk bagian bawahnya Dan untuk bagian atasnya Aku biasanya memakai yang setnya 151 Setelah kita koreksi dengan menggunakan foundation bagian atas dan bawahnya Selanjutnya langsung kita keringkan dengan menggunakan compact powder guys Dan untuk bagian pangkal depannya Ingat diisinya jangan terlalu padat atau terlalu gelap Nah kalian bisa samarkan dengan menggunakan bedak seperti ini Nah kalau bagian depannya sudah samar seperti ini Barulah kita membuat garis-garis palsunya guys Nah ini aku buat garis palsunya pakai pensil alis yang Viva tadi guys Dan pastikan ujungnya itu lancip tajam banget ya guys ya Supaya hasilnya itu kecil dan nyata guys Nah ini kita garis pelan-pelan Buat teman-teman yang memikirkan garis ini Garisnya cuma ada 3 ya guys ya 3 macem atau 4 macem itu aja Tuh ini juga gak dilebihin dari garis Sebingkai alis tadi guys Oke teman-teman Untuk bagian alisnya sudah selesai Dan ini dia hasilnya guys Gimana? Mudah bukan? Semoga kalian semua suka dengan tips and trick tutorial yang aku buat Kalau teman-teman ada saran atau masukan yang positif dan membangun Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ini Dan jangan lupa like and share ke semua sosial media yang kalian punya Agar aku lebih kreatif dan lebih semangat lagi Untuk selalu berbagi ilmu dan pengalaman yang aku punya Selamat mencoba dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax